Di Satroni kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz, kapal penjaga pantai Cina kabur dari Natuna Utara. Nah bagaimana berita selengkapnya? Tonton videonya sampai habis. Dua hari kebelakang, diketahui bahwa kapal Coast Guard Cina bernomor lambung CCG 5901, terlihat mondar mandir di Laut Natuna Utara. Melihat hal tersebut, Indonesia pun langsung merespon dengan mengerahkan kapal perang ke sana. Setidaknya CCG 5901 berlayar di dekat ladang gas blok Tuna Natuna Utara. Selain di Natuna Utara, CCG 5901 juga merangsek ke wilayah ladang minyak milik Cim Sao Vietnam. Apa yang dilakukan CCG 5901 ini jelas pelanggaran wilayah. Akibat operasi kapal Coast Guard Cina ini menimbulkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Apalagi yang dikerahkan ke sana merupakan kapal Coast Guard kelas berat Cina, bernama Zao Touglas. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, atau KSAL Laksamana Muhammad Ali menjelaskan, jika TNI Angkatan Laut langsung bereaksi cepat menanggapi eskalasi ini. TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal perang, drone, dan pesawat intai maritim ke titik hotspot. Sebuah kapal perang, pesawat patroli maritim, dan drone, telah dikerahkan untuk memantau kapal tersebut. Meski begitu, perlu kami pantau karena sudah lama berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, jelas Ali dikutip dari kompas.com, 15 Januari 2023. Sebenarnya kejadian seperti ini nyatanya telah seringkali terulang. CCG Cinarajin mengunjungi Natuna Utara lantaran mereka menganggap wilayah tersebut merupakan miliknya sesuai Climb 9 Dash Line. Tapi Cina juga berdali, bahwa kegiatan CCG-nya di sana sesuai dengan UNCLOS. Sementara itu saat ini, tak ada kapal perang Indonesia yang memberikan tingkat deteren tinggi jika hendak menjegal Cina dari sana. Cina dengan seenaknya leading, lantaran mereka punya armada Angkatan Laut yang kuat untuk membekap CCG mereka kala beroperasi memasuki wilayah negara lain. Indonesia mungkin harus berterima kasih kepada Amerika Serikat, lantaran US Navy saat ini rutin menggelar patroli tempur di Pasifik. Bahkan beberapa jam yang lalu, US Navy berlayar mendekati CCG 5901 tersebut. Hasilnya, CCG 5901 pun gelagapan dan langsung kabur dari posisinya yang semula berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Hal itu diungkapkan oleh akun Twitter Wawiske Bravo. Tindakan aman lainnya oleh CCG 5901 ditampilkan. Dia melarikan diri sekali lagi setelah mengetahui bahwa CSG, USS Nimitz CVN 68 langsung menuju ke Vanguard Bank. Sementara itu, tiga kapal Angkatan Laut telah diberangkatkan TNI Angkatan Laut ke Pulau Natuna, dalam upaya memperkuat zona ekonomi eksklusif mereka, jelasnya. Memang melalui pengumuman resminya, US Navy baru kali ini mengerahkan karir strik grup USS Nimitz ke Teater Laut Cina Selatan. Ia saat ini tengah berlayar dari gugus Vanguard Bank menuju posisi CCG 5901 itu. Kapal induk USS Nimitz mulai beroperasi di Laut Cina Selatan minggu lalu, untuk pertama kalinya sejak ditempatkan bulan lalu. USS Nimitz dan kelompok serangnya yang tiba di Laut Cina Selatan pada tanggal 12 Januari, sedang melakukan pelatihan serangan maritim, operasi antikapal selam, pelatihan multiranah terpadu, dan gabungan antara elemen permukaan dan udara, serta operasi penerbangan selama berada di sana, jelas nevitimes.com. CCG 5901 memang sepantasnya kabur, karena mereka menghadapi strik grup terkuat di dunia. Grup serangan kapal induk Nimitz memiliki kemampuan untuk memberikan efek mematikan, dan tidak mematikan yang terintegrasi dari luar angkasa ke bawah laut, di setiap sumbu, dan setiap domain. Laksamana mudah Risto Persueni, selaku komandan grup serangan kapal induk 11 mengatakan dalam sebuah pernyataan, Kegigihan dan kecakapan perang pelaut kita tidak tertandingi, dan merupakan kesaksian atas tekad negara kita untuk bekerja bersama sekutu dan mitra kita, untuk mempertahankan laut yang bebas dan terbuka, jelasnya. Dan untuk sementara ini Natuna Utara pun diharapkan kembali kondusif. Kapal induk Mencapai 333 meter, dan berat benaman lebih dari 100 ribu ton, kapal induk kelas Nimitz ini menjadi kapal perang terbesar yang dibangun, hingga USS Gerald Airford beroperasi pada tahun 2017. Alih-alih menggunakan propulsi turbin gas atau diesel listrik yang digunakan pada kebanyakan kapal perang modern, kapal induk ini menggunakan dua reaktor air bertekanan A4W yang mendorong empat poros baling-baling, dan dapat menghasilkan kecepatan maksimum lebih dari 30 knot atau 56 km per jam, dan daya maksimum sekitar 260.000 SHP atau 190 MW. Sebagai hasil dari penggunaan tenaga nuklir, kapal ini mampu beroperasi selama lebih dari 20 tahun tanpa pengisian bahan bakar, dan diperkirakan memiliki masa kerja lebih dari 50 tahun. Mereka dikategorikan sebagai kapal induk bertenaga nuklir, dan diberi nomor lambung dari CVN-68 sampai CVN-77. Kapal induk USS Nimitz, merupakan kapal pertama di kelas ini, yang ditugaskan pada tanggal 3 Mei 1975, dan USS George Hwebuss, kapal ke-10 dan terakhir dari kelas ini ditugaskan pada tanggal 10 Januari 2009. Sejak tahun 1970-an, kapal induk kelas Nimitz telah berpartisipasi dalam banyak konflik dan operasi di seluruh dunia, termasuk operasi cakar elang di Iran, Perang Teluk, dan baru-baru ini di Irak dan Afganistan. Nah seperti itulah untuk berita hari ini, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn